Saya nggak bisa mungkin dikawal, saya pasti menangkan nanti bergadah Potong tanganku kalau jadi ini barang-barang, sombong orangnya, agak arogan Kadang-kadang orang mengatakan agak temperament, diktator Ini musibah buat saya dan untuk saya lah Musibah? Bagi seorang yang diutam masuk ke politik Saya nggak dikritik, saya nggak dikritik Kalau itu dikritik saya dituding korupsi Saya mungkin nggak cukup, saya nggak berani mau masuk sini, ini masuk neraka Tidak Bagi saya, Jamaluddin M. Syamsir dan Tommy Satria Yulianto adalah lawan yang Saatnya bilang Kamu Kelas Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal Hari ini spesial sekali saya berada di Bumi Pan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba Jauh-jauh dari Makassar karena ada hal-hal yang saya rasa agak mengganggu di pikiran Yang perlu kita klarifikasi benar atau tidak ini barang-barang Dan spesial kita berada di Gedung Finisi Ini tempatnya di lantai 5, di belakang kita sudah ada Finisi yang saya kira sangat melegenda bagi masyarakat Bulukumba dan juga dunia Langsung saja kita present Bupati Bulukumba yang sudah hadir dan kita present melalui sebuah pantun Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di tengah kota Sungguh senang rasanya hati sudah datang Bupati Bulukumba, Andi Utak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tidak dengan manual sebagaimana dulu membangun dengan apalagi heavy equipment, alat mungkin seperti itu buat campuran apa semua tidak harus karena saya perhatikan selama ini kan kita ini hasil pilkada corona jadi pas sudah terpilih bupati dilantik langsung masalah itu diurus jadi apa yang menjadi inovasi, keresahan harapan, kayaknya tidak tercapai di awal-awal pemerintahan sehingga itu kadang-kadang menjadi serangan khusus buat seorangan di utak nah itu yang menjadi masalah karena saya tahun pertama saya dilantik ya tentu ya DPR sudah ke Tok Palu dan saya bergelur dengan bagaimana masyarakatnya saya di Bulu Kumba di pasca Covid bisa terpapar bahwanya bisa saya minimalkan masyarakatnya bisa tentu ya korbannya kan gitu dengan kerja-kerja betul-betul itu harus, sementara saya juga harus was-was waktu itu karena saya masih terumah dengan adik saya yang saya tiga hari saja terpapar Covid dan saya harus pisah untuk selamanya waktu itu nah itu juga sebelumnya itu adik saya yang mana juga sebelumnya kan kepingin sebenarnya ikut kontensasi di Bulu Kumba bukan saya tapi adik saya tetapi karena mungkin ya pasca Covid dan saya juga ada kegiatan di luar negeri saya juga tidak bisa ngapa-ngapain dan karena surveinya juga tidak mungkin akhirnya saya diminta untuk change-nya rolling akhirnya saya ke depan, adik saya ke belakang baik, begitu sebenarnya jadi rahasia di Bali kenapa kemudian Pandi Utap maju di kontestasi Pilkada walaupun kemudian suasananya ya banyak orang mengatakan ya bukan zona nyaman kalau DPR-DPR saya tanya itu pokoknya anggota DPR yang 2019-2024 ini ya anu zonk beng ya karena reko pusing, apa? fokusing? pusing mi? bukan refokusing tapi kalau awalnya memang anggaran ada di reko pusing untuk untuk keatasi pandemi nah di pasca pandemi itu tidak ada lain kita fokus memang bagaimana itu masyarakatnya kita minimalkan itu tadi nah anggaran sebelumnya kan sudah ketok balu dan tidak bisa buat apa jadi reko pusing anggaran untuk bagaimana masyarakatnya kita bisa apalagi minimalkan yang korban gitu karena di tempat lain itu semua di Makassar setiap kita lihat apa semua di medigrup di apa semua itu seperti nalilahi 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 jadi kita terus suasakan saudaranya kita di Belokumba untuk betul-betul ya bisa kita minimalkan ya bisa kita antisipasi seminimal mungkin yang korban itu nah mungkin sebelumnya saya pikir kalau dampak yang seperti ini COVID yang hari ini ya masih berdampak dan investasi yang saya pikir tadinya bisa lebih mudah saya datangkan tetapi dampak pandemi ini kan masih panjang masih masih apalagi masih terasa baik nah kita lihat dulu utang luar negeri kita merasakan masih 3.000 sekitar 4.000 triliun sekarang udah 8.000 kita lihat karena pasca pandemi ekonomi dan divisi dan membuat itu utang luar negeri masih lebih banyak yang nambah terus nah itu membuat investasi agak-agak tersendat nah sekalipun ya tahun pertama tahun kedua saya masih itu dan saya mengajak beberapa teman ya Alhamdulillah sudah ada yang mulai investasi investasi ke bulu kumbah ada mulai ada Sejahtera saya ngajak ada semua pabrik orang saya ajak seperti itu dan sebenarnya masih banyak saya ajak lagi dan insya Allah saya ada apa ada kawan ya orang Malaysia juga partner ya orang Irak yang tadinya mau investasi di celacap untuk revanery juga pabrik Korea ya ini sudah saya 14 kali pertemuan dan mendapatkan datang ke bulu kumbah dia inspeksi langsung lokasi disana insya Allah kalau ini sukses investasinya cukup luar biasa 8 miliar US dollar 8 miliar US dollar sama dengan berapa itu gede lah gede lah sekitar banyak 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 ini banyak yang komentar di media sosial tanda tanya-tanya saya gitu Bupati bulu kumbah eh kenapa eh ano eh sombong orangnya agak arogan kadang-kadang orang mengatakan agak temperament diktator wih semua selihat di alamatkan begitu begitu kayak memang enggak kalau kalau saya diktator yang saya nggak mungkin bisa hari ini masih elegen bekerja di berapa tempat di pelabuhan usaha saya seperti itu enggak mungkin karena saya gunakan orang banyak juga jadi tuh jadi kalau di bulu kumbah saya ini bekerja hanya diberi amanah untuk semua orang banyak kalau saya elegen kok kenapa kalau saya turun ke lapangan masih wait nungguin sama saya rame-rame antrian sama saya kalau saya elegen seenggak apa yang saya sombongin ke jembatan enggak saya cuma amanah kok enggak ada yang sama-sama saya jadi Bupati juga enggak gede kepala biasanya cuma kebetulannya apa yang saya aman yang diberikan nah itu yang saya bisa mungkin saya berikan apa lagi bangun daerah dengan potensinya yang ada mungkin karena oh karena banyak uangnya makanya begitu Benggaya saya nggak pernah bilang saya punya duit saya nggak pernah saya bilang saya yang punya duit saya cukup makan setiap saya ngomong saya nggak punya cukup makan itu aja gak pernah saya punya duit santai aja tapi LHKPN kan tidak bisa bohong oh ya iya kalau itu LHKPN nggak bisa bohong 2015 yang lalu pasal tesamnesis harus laporin karena saya kena sanksi pajak cukup besar itu saya bilang saya laporin apa yang saya bisa lapor itu yang ada yang saya bisa ungkap nah kalau tidak saya laporin saya bisa sanksi pidana lebih salah lagi dan saya benar nah sanksi lainnya lebih 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 susah dan saya masih waktu itu saya kena bisa cekal dan saya nggak bisa apa-apain di luar negeri nah sementara kegiatan saya juga ada di luar negeri seperti itu eh panduta eh maafkan saya iya ini kan politik ya kita dari pengusaha iya eh gaya ata kan memang begini gaya ata ini masuk ke dunia politik yang serba dengan ketidakpastian serba menurut sebagian orang apa balai-balai iya iya penuh dengan pencitraan iya bagaimana di awal-awal kita memasuki mungkin karena begitu mandi tidak terbiasa kita mengikuti arus style orang politisi iya style pengusaha kita kasih masuk akhirnya orang mendebak dia kayak memimpin perusahaan ini bulu kumba iya itu itu gimana itu yang memang apa kita rasa-rasa sebenarnya saya sih ya kalau melihatnya saya punya kawan yang orang politik sisi banyak ya tetapi di dalam pemerintahnya sepertikan saya belajar dan saya 3 tahun hari ini sebelum ini kapan kita tidak desain semua program apalagi perencanaan dengan by outputnya apa itu sih kita agak sulit ya ini daerah bisa terbangun nah ketika tidak baik riset itu semua program tidak akan bisa dengan baik itu hasilnya endingnya outputnya berisi oke nah mungkin saya saya pikir itu selama ada-ada hasil lead bank yang diberikan kepada saya ya dari apa bring misalnya untuk saya tidak lanjutin dengan potensi saya di bulu kumba potensi daerah ini ataupun ya babelit bandar dari provinsi juga nggak pernah ada jadi apa yang saya bikin semua bayi risetnya saya bukan karena baru dibangun eh bikin ini deh tidak bayi begitu pun enggak tidak pakai perasaan tidak saya turut dasarnya ada bagi saya ya ada dasarnya contoh misalnya contoh tempat misalnya pantai merpati yang katanya dulu buangan kucing pantai merpati buangan kucing ya buangan kucing buatan apa gitu loh saya cuma lihat seperti apa saya bilang itu di RPGMD saya nggak ada gitu loh tapi ini mungkin kan bisa kedepan ya ini tempat kuliner yang bisa lebih ramai dikunjungi gitu loh hanya saya kerjain seperti itu saya bangun karena duitnya enggak enggak banyak gitu APBD nya kita terbatas hanya saya step-step Alhamdulillah malam minggu kadang-kadang ribuan orang ya sekarang tadi kita lewat barusan saja semoga sini ya ramainya minta ya itu dan saya tahu sekali awal-awal itu agak-agak ribut-ribut itu ya apa saya lagi udah bikin Bupati emang awalnya ribut ya di ayah namanya masyarakat yang mungkin tidak paham apa maksudnya saya bangun itu tempat mau ngapain seperti itu dan tidak ada masyarakat atau lawan politik enggak tahu masyarakat saya nggak pikir lawan politik enggak saya enggak pernah ada lawan politik saya cuma bekerja under track aja saya pikir ini yang punya potensi untuk ada kulinernya kita yang mungkin ya bisa lebih representatif untuk dia ada tempat di sana akhirnya saya step-step saya kerjain seperti itu itu ada saya jadi kalau ada jeleknya dari saya Iya kalau benarnya benarnya semua tak dinasnya saya yang desain saya semua pikirkan pikir sampai juga mengontrol ia kontrol ya dong ini sama gedung juga ini sama ini saya ada tempat satu tempat di Udai balapan sekir-kiranya 15 menit dari ginsa itu ada tempat buangkan sampai dibangun kebutuhan ada patung Liberty di situ yang sering kalau ada orang mau lihat patung seperti Tokyo saya mau ke situ dan ini bangunan seperti itu lantai empatnya gitu lantai atasnya itu ada agak ketutup karena di sana musim dingin kalau di sini nggak ini jadi saya buka seperti itu terinspirasi dari ya dari situ semua ya supaya ini kalau nanti panggungnya di pantai di pantai murpati saya bikin tuh explain it Singapura Iya mudahnya explain itu saya ini kok bikin seperti itu sekalipun ya agarannya enggak besar begitu banget enggak sama banget tapi yang jelasnya ya jelasnya itu itu saya bikin yang di atas di atas di atas apalagi air lagi itu saya bikin itu Iya jadi desain-desain tapi interior apa semua kalau ini semua itu ya handmade saya bikin kebetulan saya pikir handmade bisa kualitasnya lebih bagus dan saya begitu waktu masih memungkinkan tuh handmade dan budget agarannya saya tanya nih saya suruh saya bilang pakai handmade kualitasnya bisa lebih bagus dan bahannya bisa betul-betul yang ekspor quality punya jadi tidak asal bikin bukan serbuk yang bikin jadi itu bahan-bahan semua nanti dua tiga semua dan apa yang kuliner saya bikin sini betul-betul saya kontrol high quality high quality Anda bisa jamin saya jamin saya jamin saya kontrol langsung saya saya sendiri ikuti kalau besok-besok ada masalahnya saya tanggung jawab Hai ya Anda berada di garda tersebut saya ada berada di garda depan bukan hantar bukan salah saya baik desain maupun quality kalau ada salah satu saya kontrol itu kalau sempat nanti ada kasus saya ikuti saya pasti seperti apa kalau administrasi saya nggak tahu tapi kalau misalnya masalah quality pasti saya jamin saya bertanggung jawab Iya Iya kalau itemnya jumlahnya saya enggak tahu tapi masalah quality awan semua terbangunan saya bertanggung jawab ya itu itu karena saya paham ya saya paham ini pekerjaan saya punya PC plan ya saya developer saya mainnya di bangunan juga enggak ada gedung-gedungnya saya bangun dengan orang yang bangun saya bangun sendiri ya seperti itu sampai hari ini masih Iya kalau saya udah bangun apa semua saya bikin apa pabrik saya tambahin di pabrik saya ada satu tempat saya pabrik saya saya tambahin capacity saya bayi desain bayi bikin sendiri enggak dekontraktur enggak ehnya dari mana kita ambil itu iya eh kan harus di sekolah itu barang-barang nah kalau ilmu itu saya otodidak lihat di orang semua sana Bagaimana dia bangun dia bekerja seperti ini selesai otodidak semua atau tidak jadi saya belajar aja Iya saya lihat orang sepertinya Bagaimana orang kerja di sana ya waktu dan datang seperti apa saya lihat banyak di dalam dan di luar Iya dan saya mereka bekerjanya efisien efektif dan tepat waktu itu saya pilih dan ini yang saya gunakan di sini dan saya belajar banyak keluar itu ya dikerja bukan dicerita biar fenomenal sekali to take line bahkan beberapa kepala daerah di provinsi lain selain ambil-ambil juga itu barang itu segala macam kita mau bilang bahwa yang selama ini eh cerita terus jiye eh kan sebelumnya ada paslen bupati yang sudah datang ke kami juga bercerita dan sebagainya apa segala macam dan insya Allah yakin menang bahkan ada yang berpuasa nazar kalau kemudian Andi Uta dan Edi kemarap tumbang dan sebagainya Iya kenapa sampai itu muncul buat eh kita muka dikerja bukan dicerita dalam saya keresahan tak sebenarnya saya gini yang saya kawan saya yang banyak orang politisi baik itu kalau dia hanya melakukan kadang konsep seperti itu tapi kadang tidak ada implementasi karena kebanyakan konsep kebanyakan apa semua desain waktu habis berlalu masa jabatan enggak enggak jadi dikerjain jadi seperti itu jadi itu dikerja bukan dicerita saat saya waktu itu saya di kamar saya waktu sama ya di kamar di kamar mandi sewa sabi saya baring di betap saya sampai saya nonton kebetulan di rumah saya di Makassar saya di betap sampai saya nonton apa ya saya pikir sampai saya parah air panas saya pikir-pikir apa ya nanti saya pikir kalau misalnya saya itu ikut ikut pilkada deadline nya apa ya ya saya kira banyak punya retorika selama ini yang saya pilih si teman saya ya ABC nggak usah saya sebutin Oke tetapi tapi apa selalu selesai konsep-konsep aja deh bikin tapi enggak ada implementasi akhirnya sebenarnya dikerja lebih oh dikerja bukan dicerita itu dari saya jadi itu brandingnya saya bukan kalau disana bisa saya bilang gimana ya original dari saya dari calon kepala daerah lain dari Sumatera no 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 semua dari saya semua semua aslinya bukan ada orang boleh sebilangan orang lain tapi itu saya ya terlain dikerja bukan cerita dan saya tidak banyak bercerita saya banyak bekerja saya tidak pandai bercerita banyak saya nggak banyak bercerita saya banyak bekerja kita mau bilang bahwa kalau pemimpin banyak bercerita banyak retorika tidak bagus ya kalau implementasinya tidak ada untuk apa ya kita ada sain apa semua rapat terus ini apa enggak ada action untuk apa gitu nah saya kira kalau satu kali dua kali kita konsep sama semua kita kerjakan seperti itu ya apa aja seperti itu kalau tidak ada implementasi enggak ada action apa cuman cerita saja enggak ada guna segera buang waktu habisin biaya rapat beranggali seperti itu kalau kita di swasta begitu Nah kita nggak banyak kali ini mungkin dah saya udah meeting dan selesai itu dah saya habis itu kita notaris keterangan kesepahaman kita sain habisi besok action ya setelah ada saham masuk gitu ya berapa persen berapa persen udah gitu kita langsung action nggak ada lagi menantunggu gitu ya jadi nggak ada basah-basih terus dah blablabla setelah ada kesepakatan kita mau berapa gitu loh 60-40 misalnya satu atau mungkin 80-20 udah kita bisa start di notaris sudah tanda-tanda di notaris habis itu di rekening udah selesai nggak ada lagi besok kita action ya begitu begitu tapi jawab ke dengan jujur ini itu kan di perusahaan Pak Bupati ini kan di pemerintah ada tong aturan mainnya Oke jantung labrak-labrak sedikit yang orang dan seterusnya betul nah itu sambil kita jalan birokrasi ya memang seperti itu saya saya alamin ya saya ngurusan pengurusan izin dan lain-lain izin yang mungkin selama ini mungkin berbelit-belit saya rasain waktu itu menjadi saya pengusaha urus izin abc tetapi ya setelah saya disini ya untuk saya berasain seperti itu membelokrasinya dan bagaimana saya kerja saya mudahkan kalau bisa sehari kenapa harus minggu ya kalau bisa dia bangun sambil izinnya izinnya dia urus kenapa harus menunggu izinnya keluar udah bangun silahkan bangun yang penting mungkin ya tidak ada yang sistemik yang seperti dampaknya ketika dia membangun dan nantinya bisa berdampak dalam lingkungan jalanin aja seperti itu ya itu kita saya lakukan karena kenapa kalau investasi itu mau masuk seperti sudah ada mau keluarin duit untuk membangun sini ada ruang lapangan kerja terus harus tunggu ABC atau mungkin-mungkin ada mereka merasa sulit saya juga sama rasain kalau mau berinvestasi satu tempat agak ribet ngapain jauh tempat pindah tempat lain lagi ya lebih mudah seperti itu dari peluang lain aja lah gitu nah seperti itu yang saya lakukan dan sehingga bisa itu mungkin ada yang masa ini jangan terlalu ribetin orang jangan terlalu apa yang kalau bisa dimudahkan kenapa rusia sulit seperti itu ya jangan ada sesuatu baru ada seperti itu baru dimudahin orang jangan ini yang membuat kita cuma akan laksanaan semua pemerintahan yang lambat dan investasi itu agak sulit untuk bisa masuk dan yang kita sampaikan ini Pak Bupati sampai-sampai ke level sampai-sampai sampai-sampai sudah tahu mau sudah-sudah saya sampaikan jangan ada laporan hal seperti itu yang nantinya itu investasi yang menghindar di bulu kumbah selakukan itu karena di kondisi hari ini belum pulih sama sekali pasca pandemi kemarin gitu ekonomi kita masih belum baik ya sekalipun di bulu kumbah ekonomi baik-baik aja ya inflasinya baik-baik aja Iya kita masih terbaik tetapi kan ini bukan hanya bulu kumbah kita bicara ini cerita total Indonesia ia rupiahnya kita melemah seperti itu itu baik sebelum memutuskan maju di kontestasi pilkada Pak Bupati Iya melihat bulu kumbah ini apakah masalah utamanya karena selalu saya dengar kita itu bilang bahwa fokus apa profesionalitas tuntas apakah apakah sebenarnya kita lihat masalah ini ibulu kumbah ini saya itu bikin program saya bilang ini semua di OPD nya saya bikin program yang prioritas tuntas berkualitas tuntas berkualitas berkualitas Iya apa itu prioritas kira-kira apa yang menjadikan ekonominya masyarakat itu hari ini misalnya masih kurang baik ya seperti pertanian ya pertanian kalau saya bilang tanamannya itu yang tidak manis yang yang apalagi tidak bisa dijual di ekspor apa solusi seperti itu untuk bisa apa pertanian inovasinya untuk bisa kita nantinya buahnya bisa mereka jual lebih mahal dan bisa di ekspor Oke nah change commodity tanamannya itu kita bantu dengan program apa ya programnya ketahanan pangan dengan bibit unggul kita lakukan ya terus-terus kita coba ya kita lakukan kita ganti tanamannya kita support percama kita sampel 10 hari tahun ini kita bikin 10 hektare berdesa kita minta semua siapa penyalahan di sebelah mau setengah hektare mau satu hektare kita bongkar tanahnya Oke ya akar pohonnya kita kasih bibit ya kita lupanya kasih bibit kasih bubuk udah dengan dana desa kita kolaborasi Oke untuk bisa nanti diharapkan dibuahnya yang bisa lebih mahal jualnya bisa ekspor itu yang kita bikin efeknya ke masyarakat efeknya ke masyarakat pendapatannya naik pasti ya tentu kalau pendapatannya naik bisa pajaknya bisa lebih ya bisa kita naik dan bisa bayar lebih 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 banyak tetapi kalau dia hidupnya seperti itu hasil pertaniannya kembali ke tangan artinya ya kapan kapan bisa bisa bayar pajak lebih mahal ya apapun PAD nya kita bisa lebih tinggi ya konsentrasi kita di pertanian ya saya konsentrasi karena 72 72 persen masyarakat pertaniannya kita punya hidup di Bulu Kumpai seperti itu di pertanian ini data statistik seperti itu dan tahun pertama saya saya coba lakukan hanya baru saya sentir saja ini tanaman jangka pendek aja ya itu sudah sudah inflasinya sudah terbaik kedua di Indonesia belum apa-apa loh ya baru saya mulai sentil itu tahun pertama jangka pendek jangka pendek saya dorong jangka panjang setelah saya lihat saya saya pelajari karena kok dulu saya sering di Thailand kenapa mereka itu petaninya semua kaya kenapa kenapa kita disini kita seperti ini petaninya kita ada apa saya cuma lihat dan saya cuma dulu bayangin seperti itu dan saya lihat di YouTube ini ini memang berbandingannya mereka ekspor ya dari buah saja miliaran dolar kita ekspor ekspor apa ya Niko lapas masih jutaan dolar ada apa kenapa seperti itu nah kenapa kita nggak bisa sama dari mereka tanah lahannya sama kita juga punya tangan dua kenapa enggak nah ini yang salah itu karena mungkin program tidak baik gajian yang sebelumnya sehingga apa program mungkin tidak berkualitas dan tidak tidak support itu petaninya kita dari sisi BB tunggul kalau disana dengan kerajaannya memang ya mereka support akhirnya tanaman hari ini buahnya semua mereka bisa pasarin di luar negeri dimana saya termasuk Indonesia Indonesia impotin buah loh besar iya sangat besar impotinnya ia membuat menderita petani ya inilah kita karena kita cuma jadi penonton terus seperti itu dan sehingga program saya lakukan itu untuk ketahanan pangan itu hari ini dan terus ini setiap tahun saya kuatkan ya untuk bisa ada harapan nanti ekonominya dari sektor petani bisa lebih kuat dan daya beli petaninya kita bisa jauh lebih baik karena kenapa yang program stunting lagi si buruk lah ini kan hulunya ekonomi ekonomi daya beli betul kalau daya belinya rendah gimana mau beli makanan yang bergisi bagaimana anak-anak mau bisa sekolah dengan itu gitu kalau misalnya ya paling kemampuan keluarganya tidak tidak cukup sumbernya disitu kan timasnya juga bagaimana mau baik kalau mereka semua gitu masyarakatnya itu masih memikirkan perut masih mikirin perut nah seperti itu dan itu saya kerjain gitu Pak ubatin selain masalah pertanian apa lagi yang menjadi konsen ya kelautan berikan kelautan berikan saya kerjain juga kan kita ini mau menjual ikan ki ya saya mau menjual ikan awalnya saya menjual ikan sampai sampai hari ini saya masih menjual ikan masih sejual ikan berarti bupati ini hanya pekerjaan sampingan iya bupati jadi saya bupati ini japan sama anak gitu loh tetapi profesinya saya memang masih tidak bisa saya pungkirin saya tahun 87 saya sudah jual ikan ya saya baru 5 tahun tamat SMA saya sudah jual ikan saya sewaktu ikan iya saya 8 tahun di Singapura jual ikan iya seperti itu tapi jual ikan tadi Singapura hari ini masih juali lokal market saya jual ada ikan disini kapal saya ada tiga itu bola balik bola balik tangkap ikan masih jual ikan masih sering duduk mungkin banyak yang fotoin sama saya orang bulu kuma duduk ngapain Pak bupati saya bilang bukan saya jual ikan disini bukan bupati ya kalau di bulu kuma saya bupati kalau di tempat lain bisa jual ikan penjual ikan iya disini itu waktu antara menjual ikan nah kebetulan aja waktu kalau saya sana ada kapal saya sandar bongkar ada ikannya saya mampir saya duduk saya lihatin pasarnya satu box berapa sebetulnya sampai bercanda sama mereka semua seperti itu iya jadi pertanian perikanan anda konsensi sekali di situ iya iya bukan background bukan saya cuma belajar mau tahu seperti apa bagaimana bertani kenapa orang di sana bisa sukses semua kenapa enggak di bulu kumba ya saya coba saya bikin sampel saya ada 100 hektare dan ada 50 hektare di sini ya pertama lima puluhan hektare dua tempat ada satu seratusan hektare saya coba bongkar saya bikin apa seperti dan sudah berbuat ini luar biasa mereka saya bawa untuk sudi banding semua kelompok tani untuk ini gini loh sebenarnya bertaninya kita bawa saya bawa semua satu bulu kumba ke sana malah dari luar kota marah dari Makassar dari Takalar banyak datang sudi banding ke tempat saya dari sulbar juga gubernurnya sama dinasnya semua mana datang seperti ini loh bertaninan itu dia kagum dia saya bikin ya karena saya melihat bagaimana Malaysia duriannya harganya satu biji itu ya dua juta setengah tiga juta ngapain kita sini nak tumbuh juga ada bisa kenapa enggak iya kenapa kita tanam itu yang hanya 10 ribu 20 ribu iya saya udah tanam udah mulai berbuah kok tiga tahun lalu iya baru saya dilantik sebelum saya masih sosial saya udah beli lahan gitu ya saya tanam udah mulai berbuah avokat nangka semuanya udah berbuah gitu tapi bibitnya bibit unggul bibitnya yang bisa ya tentunya yang gennya ini pohonnya gennya betul unggul jadi bisa tentunya bisa apa legalitasnya bisa buahnya dan bisa baik bisa digunakan bagus harganya juga masuk itu barang harganya harganya mahal tinggi pasti karena marketnya ekspor dan petani di bulu kumba bisa melakukan itu bisa tapi tantangannya apa tantangannya itu mereka itu al sintanya alat pertaniannya kita yang kita tidak harus kita support ya alat pertaniannya bongkar untuk angkat dia punya akar-akar pohonnya yang ada karena ini sekalian lama ini pohon udah 30 tahun 50 tahun jadi ini harus dibongkar semua baru kita ganti itu apalagi angkat ya ganti tanamannya itu kasih pupuk kompos dan seperti itu iya sebagaimana mereka ya kasih kompos satu sak itu sekam misalnya satu sak campurin diandukin kasih murah dan seperti itu yang setiap jahat-jahat dari setiap lubang gitu ya masing-masing beda jaraknya lah kalau tanaman durian beda tanaman angka beda gitu tanaman apa lagi namangkah beda seperti itu dan itu ya lengkeng avokan juga beda sama jadi bisa 7 bisa 6 meter itu konsen juga pada pembangunan manusia Bapak ya karena itulah kunci untuk kemudian menyampaikan tadi yang kita sampaikan kan manusia semua yang kerja ini iya iya dan dan apa yang menjadi masih PRnya yang eh kayaknya harus memang periode kedua ini baru bisa selesai ini barang ini cukup kalau satu periode gini andi utak iya gini ya saya sebenarnya ya ya putusin terakhir terakhir baru saya bisa itu semua yang ada pasang sebenarnya itu baliho baliho wio bukan enggak ada saya pernah minta pasang itu enggak ada satupun enggak pernah saya minta ini pasangan habisin enggak ya saya cuma saya cuma lihatin semua masih ada apa pasang saya masih mau lihat kita maju kalau saya enggak kasih gini nanti pasti kita ini enggak mungkin bagaimana karena saya enggak enggak pernah katakan saya mau maju saya pikir saya udah bikin seperti ini contoh sampel seperti ini inilah saya bisa bikinin di masa saya terserah kalau tapi ya mereka keluarga dan teman-teman banyak yang minta enggak saya maju ya bekap karena saya izin di kantor saya anak saya bisa enggak saya benarin dulu ya seperti itu lanjutin lagi ya anak saya boleh katanya pasrah aja karena dipikir kalau itu buat Bapak yang terbaik lakukan buat Bapak yang bisa mungkin seperti itu bagian Bapak yang udah karena kita minta izin sama izin izin ya izin saya minta izin kalau Bapak minta ayah minta seneng apa kira-kira seperti itu bisa bantu orang-orang banyak kenapa enggak tapi kalau untuk itu apa sih yang kita dapat dan cari maafkan saya ini kan saya banyak juga saya dengar saya monitorin dan sebagainya selama kita jadi bupati kan orang jadi pejabat ini kesempatan untuk tambah-tambah isi dompek tambah-tambah aset kita agak lain seolah ini justru selama jadi bupati eh berkurang hartanya bahkan sebagian uang pribadi dipakai untuk membangun itu saya mau konfirmasi ini benarkah begitu kik saya nggak usah ngomong banyak ya tentang itu yang jelasnya kalau saya mau ada branding ada sebut program saya nggak kalau itu memang memang kadang-kadang saya harus saya harus coba bagaimana caranya saya 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 biayain uang bulu kumpah enggak cukup dengan APBD satu koma nggak bisa itu APBD untuk kadang itu nggak nggak ada yang itunya misalnya itu misalnya ya program misalnya bu bibit unggul bibit itu yang sudah dia programin seperti itu dina pertanian itu untuk ini masih kurang ya saya masih tambah dan bibit yang saya datangin apalagi saya bawa ke sini jadi saya dari saya sampai hari ini sudah bagi nggak kurang 120 ribu bibit 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 dari saya bibit ya dari saya apa yang saya bisa bantu seperti apa yang lain peralatan apa semua kalau memang tahu seperti harus saya bantu saya bantu itu aja kebetulan ada kok kejut kalau nggak ada mau bantu bagaimana nggak seperti itu banduta senda usah tanya apa yang nanya jadi bupati tapi saya mau tanya selama kita jadi bupati apa rasanya apa yang tidak enak aduh sih kalau mau ditanya yang panggilan mewakafkan diri sampai hidup sama anak mungkin keluarga kalau misalnya apa sih enaknya menjadi seorang bupati bulu kumbah ibarat yang duta bagi saya ya ya image nya aja yang kadang masih ya kurang-kurang apa lagi di mata mungkin ya yang mau kalau ada apa seakan-akan image itu kurang baik ya tapi terserah orang yang bikin image seperti menjelasnya saya pikir saya bagaimana berbuat untuk orang banyak yang jelasnya saya nggak datang untuk saya untuk diri pribadi dan keluarga saya keluarga saya saya nggak boleh datang sini ada komitmen itu saya udah komitmen anak saya nggak boleh namanya ada manjem project ada keluarga pemilih saya nggak boleh enggak main menekan-menekan opini no enggak boleh anaknya kak bupati nggak boleh nggak boleh nggak boleh saya udah bilangin nggak boleh sentuh ini harus dikerja profesional dan jangan saya ada anak saya nggak boleh udah saya bilang yang iya saya udah kasih tau you kau punya kerja ini perusahaan apa silahkan ya silahkan nggak boleh jangan jangan sentuh ini barang ini enggak boleh ini negara punya jangan sampai kadang terlibat karena ada di bilangin nanti kakaknya atau seperti apa aja nggak mau nggak ingin itu satu hal bagaimana perasaan keluarga membaca di medsos kita diserang dibully dicacimaki bapaknya dihujat habis-habisan di fitnah nah apa keluarga itu gerah-gerah tapi saya berikan jelasan seperti itulah namanya dunia itu tapi yang percaya sampai ayah nggak lakukan seperti itu saya sampaikan ayah nggak lakukan seperti itu enggak betul itu pemberitaan ya itu aja tapi biarin aja ya orang seperti kok sepain ayah seperti rendah banget seperti itu masa seperti ya inilah itulah sama saya bilang biarin aja Allah yang mungkin nanti kita lihat aja Allah akan berikan mungkin yang berikan mereka mungkin mamat atau mungkin mungkin kalau itu kalau biar penyadaran seperti itu kira-kira sampaikan kalau begitu protes ke bapaknya iya sampai protes ke saya kenapa ada seperti itu kawan-kawan juga di luar kadang-kadang telepon saya dari Australia ada apa itu seperti itu saya bilang itulah politik Indonesia iya politik Indonesia iya mudah-mudahan ya mudah-mudahan mereka paham sadarin semua kalau tidak tidak mungkin ada data kuat otentik itu jangan karena itu dosa itu nggak menang tapi begitulah image-nya pemerintah ya pemerintah dan anda memang sudah memprediksi lebih jauh-jauh hari saya prediksi seperti itu karena kawan-kawan saya seperti itu yang apalagi di politik iya ya dan saya sendiri saya udah tahu seperti itu dan ini musibah buat saya dan untuk saya lanjutkan musibah bagi seorang yang diutama suka politik ini iya sampai kawan saya saya tanyain minta waktu itu dibantu partai politik saya bilang kamu jangan ikutan lebih baik kau nikmati hidupnya kamu udah saya udah telah masuk dalam dunia seperti iya iya lalu apa yang kita cari nah kalau dibilang cari nggak ada cari apa-apa saya cari saya bilang gimana itu cara mengubah pola pikirnya ekonominya masyarakat bisa lebih baik dengan potensi yang ada di daerah saya lah saya lahir di sini kampung tak kampung saya sendiri Iya saya lahir di sini SD SMP di sini saya baru pindah di SMA di Makassar dan saya 35 tahun baru balik dan tidak mau kelihatan pun tak saya nggak mau lihat kampung saya yang seperti masyarakatnya seperti itu saya tanya di Malaysia ya orang bulu kumpah 20.000 harus datang sini hanya bertahani juga kok bulu kumpah tanah lu subur luar biasa Kenapa kita nggak olah selama baik Iya Kenapa harus ke Malaysia Kenapa harus percaya kampungnya orang untuk apa itu kampungnya orang kita kerjanya pada kampungnya juga kita baik bisa tumbuh apa saja kita tanam sungguh ya itu ya Iya Kenapa kita harus percaya ya ya daerahnya orang gitu nah sebenarnya enggak seberapa juga pendapatannya juga jadi petani juga kenapa seperti itu nah ini saya memotivasi untuk mereka mereka bisa terbuka pikirannya dan bisa bangun daerah ini di sektor petanian itu berdasarkan catatan Pak Anduta ini selain dikenal sebagai itu tadi banyak-banyak-banyak yang melekat di melekatkan kepada Pak Bupati Pak Anduta tapi ada satu yang menarik adalah Pak Anduta termasuk orang yang mengengkang demokratis anti kritik sampai-sampai kemarin ada viral saya banyak dihubungin aktivis karena kemudian gara-gara dikritik ih tiba-tiba sampai masuk ke lembaga pemasyarakat saya enggak dikritik saya enggak anti kritik kalau kalau itu dikritik saya dituding korupsi ya program sebelum saya dituding korupsi ya dituding korupsi 9,1 miliar ya seperti itu saya enggak dikritik-kritik ya saya kan baru-baru dilantik itu programnya sebelum saya saya enggak 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 pernah nanti kritik saya semua saja dialog adik-adikku semua Anda terbuka selalu buka setiap saat saya biasa dialog di sini saja dialog di kantor saya saja dialog tidak mengekan demokrasi nggak ada itu Nah kita seperti itu kita aja semua tapi kenapa harus dipenjarakan mana bukan saya penjarakan ya perbuatan barangkali yang penjarakan bukan saya ya mungkin bukan saya penjarakan perbuatan perbuatan seperti saya juga kalau disitu Pak Pak Rijal mungkin sama ya mungkin pasti ya merasa enggak nyaman ya mungkin coba meluruskan karena nama harga diri image itu dan Anda tidak mentolir persoalan itu Nah itu saya coba seperti itu apa cukup silakan nggak cukup jangan berhenti ya udah sabar aja gitu loh gitu seperti itu kan selopasi namun ada proses hukum ya sama penegak hukum baik enggak memungkinkan ya udah mau diapain sudah lah oke waktu itu Anda merasa itu murni saya rasakan ada mahasiswa Iya atau ada titipan saya enggak tahu saya enggak ada pernah mau gimana keluar dari situ yang jelasnya saya bikin ya tidak ada tidak ada tidak ada itu bagian memberikan pelajaran ya bukan bagian memberikan pelajaran apalagi saya hanya cuma harus kan saya mau bersihin nama saya apa bener enggak gitu ya enggak coba tunjukkan kalau bidang A1 bukti misalnya bahwa saya korup korupsi Iya iya ternyata semua dia nggak bisa putih jadi punya bersalah itu ya urusan pengadilan gitu saya enggak saya enggak nyampu saya cuma minta seperti itu apa nih kalau dia cukup putih saya benar ya nggak apa-apa saya enggak mungkin nggak mungkin dia dihukum seperti itu saya mau kelirin nama saya baik enggak ada lain enggak ada lain iya jadi kalau bilang saya dikritik saya welcome saya biasa aja dialog Ayo siapa aja saya aja dialog semua orang kok enggak ada pernah saya bilang saya bilang atau batasin seperti apa kadang saya biasa dialog itu dari jam 2 sampai jam 12 malam Ayo semua LSM semua Ayo enggak perlu harus harus turun di depan situ tutup jalan orasi tutup jalan bakar-bakar enggak perlu kan enggak menyelesaikan masalah apakah selesai masalah mau teriak-teriak seperti itu enggak perlu enggak selesai Ayo dialog cari solusi adan apa masukkan untuk bisa saya tidak lanjutin ya terbuka terbuka sama siapa aja enggak ada yang tidak ditutupin pintu enggak oke semua yuk enggak ada ya jadi kalau dibilang saya anti kritik enggak pernah dibilang anti kritik enggak silakan kritik yang membangun iya silahkan masih masukkan sama saya yang bisa saya tidak lanjutin seperti itu semasih tidak tidak masalah itu kenapa enggak semasih baik kenapa enggak saya jalanin saya 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 tidak lanjutin itu kita ke politik sedikit Pupati sebelum masuk bagian-bagian akhir ya sempat pilkada bulu kumpe ini agak kurang menarik karena kota kosong dan anda dianggap sebagai menjadi salah satu pengatur skenario supaya tidak ada lawan itu saya dengar sampai di Makassar loh ini kedengarannya ini dan akhirnya sekarang head-to-head ya itu bagian daripada strategi kita yang gagal akhirnya ada lawan tak dan selesai diri tak sendiri saya enggak pernah merasa seperti bagaimana saya kan lapan lapan kursi kan udah cukup calon bupati ini banyak ke Jakarta pulang balik saya enggak pernah urusin partai Jakarta sekalipun enggak pernah bener boleh tanya saya kepala daerah lain saya enggak kalau dapat partai saya maju saya kan bukan orang partai ya saya dapat partai saya maju enggak saya dapat partai saya datang kebetulan saya di Singapura saya diminta PKB saya datang wawancara ya saya datang memang karena saya diminta Iya karena partainya minta disini minta saya di Jakarta wawancara saya datang enggak kasih juga enggak apa-apa saya kan bukan orang partai saya pengusaha saya orang bukan orang politik kalau is wakil saya ya memang ya silahkan aja dia urusin Iya enggak ada kan enggak ada partai saya datangin hanya PKB jadi bukan menghalangi semakin banyak enggak menghalangi siapa aja itu aja konsesor demokrasi kok siapa aja boleh maju karena partai bisa dimulai tidak ada itu tidak ada itu enggak ada itu enggak benar enggak benar ini tuh enggak benar boleh tanya saya masih ada suratnya ya oke oke ada buktinya ada buktinya ada buktinya surat dukungan surat persisian untuk Menteri untuk itu saya rekomendasikan otomatiknya nah memang seperti itu tapi ini keinginannya Pak Andi Uta dari awal ya pengen kota kosong enggak pernah kayaknya silakan aja calon enggak jam jangankan enggak kosong-kosong saya aja nggak dikasih partai juga saya akan maju saya kan bukan orang politik iya kan saya bukan orang partai Oh iya saya udah bilangin kalau saya dapat partai maju nggak dikasih partai iya enggak berhenti saya memang pengusaha kok iya siapa bilang saya pengusaha ya enggak ada lain saya basicnya saya memang pengusaha saya kerjaan saya banyak seperti itu jadi kalau dikasih partai saya maju nggak dikasih nggak apa-apa mau diapain karena saya bukan partai bukan saya pemilik partai bukan pengurus partai yang menjadi bupati ini bukan cari kerjaan iya bukan kerjaan saya banyak iya 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 banyak bukan baik-baik dengan kondisi sekarang dinamika politik bulu kumba head-to-head ya ada Jamaluddin M Syamsir ya dengan Tommy Satria Yulianto ada kenal dua orang ini saya kenal saya tahu saya tahu pernah ketemu malah dulu Tommy dulu saya cukup bantu ya waktu dulu priode pertama sama-sama disukur kita bantu yang saya bantu ya karena saya nggak pernah pikir mau masuk dari sini saya coba tuh saya titip ini program ini program supaya bisa masyarakat ekonominya baik ini kebetulan wawasan saya banyak saya banyak pengalaman lihat seperti apa daerahnya orang mana maju apa potensinya apa dan belum kembang yang sangat menarik Sinjai juga saya bantu yang lalu saya suka karena saya cuma ini enggak saya enggak saya bukan kontrak tuh saya enggak ada punya kepentingan apa-apa enggak ada urusan pribadi apa-apa saya cuma mau lihat di daerah ini yang punya potensi ini lagi harus dikerjai seperti itu dan anda tidak cari duit enggak makan duit APBD enggak kan begitu biasa bupatina enggak saya enggak saya 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 bantu udah priode Sinjai mungkin saya backup dan masuk bulu kumba juga dan jeneponto juga saya bantui boleh tanya saya enggak pernah minta saya bilang membayarin kopinya sama saya enggak termasuk Sinjai termasuk yang lalu saya enggak pernah saya bilang minta projek apa-apa semua karena saya potensi ini dituluk bone ini cantik ini yang harus dikerjain saya cuma minta ini seperti ini kamu kerjain ini kumplaga kok rapun tetapi juga pada sepasnya dia mereka juga diberi amanah eh meneng di ini juga enggak enggak juga minta maaf ya udah ya selesai udah saya enggak berada dipegal eh adakah no enggak ada saya cukup makan saya ada kopi saya cukup enggak saya bukan apa-apa seperti itu saya enggak minta bisa cukup balas jatah cukup saya ini program ini kau bikin supaya ekonomi daerah itu bagus jadi pengusaha bisa hidup ya bisa-bisa berusaha dan omsetnya bisa lebih besar kalau ekonomi daerah maja tinggi ya putaran uang tinggi ya kita mengusaha gampang mudah kita bisa berusaha apa aja gampang kita jualan traksasi apapun juga gampang tapi kalau daerah itu duitnya putaran duitnya rendah itu susah kita mau dagang mengusaha apa aja susah karena putaran duit rendah seperti itu UMKM juga kita hidup disini karena apa putaran uang menggeliat dan alhamdulillah sih pengangguran kita terendah bukan karena ya lapangan kerja bukan UMKM kita suhurin karena ya putaran uang disini cukup baik itu yang saya bikin dan semaksudnya saya bikin sentra ekonomi baru kolam labuh itu nanti bisa tampung kapal bisa banyak seperti itu nah kalau itu semakin banyak kapal terbongkar muat sini kan perdagangan jasanya sini lebih banyak nah itu yang menjadi ya menjadi salah satu sejarah sumber ekonomi baru nantinya seperti itu what something new what something different apa yang baru di kalau kita kemudian masyarakat bulu kumba lagi nonton ini dia percayakan lagi kepada Pak Andi Duta bupati yang sangat susah ditebak ini enggak ada yang tidak susah kalau sama saya gampang susah gampang susah ya apa yang baru why you doing gila saya kira saya pikir saya pikir saya terusin ini saya punya program ya kalau ini ini diterusin ini ekonomi masyarakat bisa jauh lebih baik tapi ini mesra masih nah masyarakat juga harus merubah main saya cara berpikirnya untuk hidup ekonominya ke depan cara bekerjanya kalau saya minta untuk bagaimana jangan pernah berpikir hidup ekonominya ke depan bisa lebih baik nyamannya hari tuannya bisa lebih baik kalau waktunya lebih baik ini saya siarkan ya waktu memang tidak 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 kita uangin tidak kita bayar kita beli tapi ya jelasnya waktu kan yang berlalu tanpa ada karya tanpa ada kita itu juga enggak mungkin deh ya nanti hari ini mungkin kita sehat seneng masih bisa kemana tanpa ada apa-apa alat bantu tongkat dan apa mungkin tapi suatu saat juga kita ya mungkin enggak bisa lagi kemana-mana karena mungkin ada kita sakit atau seperti apa gitu dan itu kalau kita enggak ada mungkin sumpah pacari atau mungkin tak mungkin simpanan yang cukup atau mungkin ya ya kebun yang punya punya nilai jual akan buahnya untuk supporting hidupnya kita apa-apa gitu nah ini endingnya nantikan ekonomi dan bagaimanapun mungkin juga ini daerah yang potensi yang sangat luar biasa bagi saya yang ketika kita tidak punya mungkin paham wawasan yang tidak cukup saya kira nggak mungkin bisa berubah ekonominya daya beli masyarakat dan masalah yang terus harus dikita atasi ya sampai 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 kapan dan seperti itu dan PAD nya juga nggak mungkin bisa lebih baik ya gitu kita berikan aplos dulu buat Pak Andi Utak boleh handphone saya oke Pak Bupati ini bagian-bagian akhir kita main games-games dulu sebagai kemudian melihat seperti apa secara apa Pak Andi Utak menjadi seorang Bupati jadi gamesnya sederhana Pak Bupati saya akan menyebutkan beberapa kalimat pernyataan kita belum pernah baku atur ini barang kalimat ini tidak utuh Pak Bupati dia harus ada titik-titiknya di belakang dan harus disambung oleh Pak Andi Utak jawab dengan cepat seolah-olah pernyataan ini disebutkan oleh Anda kira-kira dipahami Pak Bupati ya insyaAllah ya jadi saya akan menyebutkan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan dirita dan juga bulu kumba tapi itu tidak sempurna silahkan sambung sendiri ujungnya oke siap ya baik Bapak Andi Mutarali Yusuf alias Andi Utak banyak yang belum tahu bahwa saya itu suka suka mancing oh mancing oke masih banyak yang belum tahu itu sampai-sampai kalau DPR tidak mau tanda tangan kita bilang ping mancing saja kalau memang tidak mau ditanda tangan itu anggaran tidak nanti kita bahas itu oke baik selanjutnya saya merasa agak terganggu kalau saya dikatakan di apa lagi ya anti kritik gitu loh arogan arogan kayak gitu oke padahal tidak enggak Anda bisa cek langsung ya tidak boleh baik baik selanjutnya saya memilih kembali Edi Manaf jadot calon wakil bupati karena dia punya banyak nah kalau bicara Edi Manaf dia banyak bukan banyak uang bukan banyak apa gitu ya dia cukup ya mungkin dia merespon apa yang saya saya punya saya punya apalagi program seperti itu aja merespon ya iya banyak tektokan enak banyak merespon aja sebuah program baik baik selanjutnya kadang-kadang kalau saya berpergian biasanya saya lupa berpergian iya lupa apa biasa lupa apa biasa kita lupa kalau pergi saya kalau pergi saya mau lupanya semua yang lain saya tinggal saya pergi saya cuma pikirin yang di tempat sana saya enggak mau pusing lagi sebetulnya saya enggak mau pusingin lagi sebetulnya urusan saya kalau saya pergi sana saya urusan di Ramo Aba Happy tidak ada urusan enggak ada urusan luar biasa ini agak sensitif ini yang bisa membuat saya kalah di pilkada bulu kumba itu karena faktor saya enggak bisa mungkin dikalah saya pasti menangkan nanti luar biasa yakin sekali saya yakin karena masyarakat masih ingin saya katanya gelombang perubahan karena kan saya sudah berubah semua ini kantornya sudah saya ubah gedung sebelah Sunandi sudah saya bangun ini sudah jadi Pantai Mara sudah saya ubah sudah ubah jadi enggak perlu dirubah lagi baik iya apanya mau dirubah sudah saya bangun pasalnya sudah jadi silahkan tulis di kolom komentar terakhir bagi saya Jamaluddin Namsamsir dan Tommy Satria Yulianto adalah lawan yang yang baik adek adek yang baik siap menjaga pilkada damai siap itu paling harus pilkada damai kenapa harus dengan ini eforia politik aja enggak harus ada enggak harus ada saling jelekin apa sih ini iya enggak ada harus seperti itu gontok-gontokan happy aja delani demokrasi ini dengan baik damai saya kira itu luar biasa terima kasih banyak Andi Munterali Yusuf sudah berkenan saya diundang bisa diterima saya di tengah waktu tayang padat jelang penetapan jelang cuti sebagai bupati saya bisa diterima dan ini sebuah kesempatan spesial karena saya berada di atas gedung finisi salah satu mahal karya dari Andi Utak dan Edi Manaf insya Allah terima kasih banyak kita bisa nanti ngobrol-ngobrol tempat lain boleh kalau ajak saya mancing boleh ajak saya menjadzki boleh kita akan terabas juga boleh mau terabas saya cuma ada terabas ada jadzki terima kasih banyak ini adalah hobi saatnya bilang kamu kelas thank you thank you thank you thank you